Di tengah antusiasme masyarakat Indonesia menyambut gerhana matahari total yang terjadi Rabu pagi, ternyata juga menjadi yang berdebarkan bagi pasangan Ricky Harun dan sang istri Herviza, yang juga tengah berbahagia menyambut kelahiran anak keduanya yang lahir Rabu pukul 8 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut diberi nama Ataya Akiza Pratama. Kabar bahagia tersebut pertama kali tersiar melalui akun Instagram pribadi Ricky Harun. Dalam foto unggahannya, terlihat bayi kecilnya yang masih merah dan mengemaskan. Ataya dilahirkan di rumah sakit bersalin Asipang 5 Polim, Jakarta Selatan, dengan berat 3,3 kg dan panjang 49 cm dan dalam keadaan sehat. Kehadiran anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki seolah menjadi penyempurna kebahagiaan keluarga Ricky dan Herviza. Kini mereka sudah dikaruniai sepasang anak laki-laki dan perempuan. Dengan penuh nada bangga, Ricky pun menampilkan lagi identitas lahir sang anak berupa surat dan gambar telapak kaki sang bayi. Pasangan ini sepertinya begitu bahagia bisa dikaruniai lagi sang buah hati. Sayangnya, saat dicambangi di rumah sakit, keluarga Ricky Harun masih keberatan untuk memberi keterangan seputar kehadiran putra kedua Ricky. Bahkan ibunda Ricky, model senior Dona Harun yang ditemui di dalam mobilnya saat berada di pelataran parkir rumah sakit, tanpa keberatan untuk berbagi kisah bahagia seputar cucu barunya itu. Beralasan ta'elok mendahuli memberikan keterangan dari sang anak, Dona pun hanya memohon doa agar sang cucu sehat. Ya udah ya. Ya, besok jam berapa Mbak Dona kalau beritahu? Nggak tahu, sama kakak Kiki ya. Kakak Kiki ada? Nggak ada, kan syuting. Jawa cowok kalau beritahu? Sama kakak Kiki ya, soalnya statementnya di kakak Kiki nanti apa? Dibilangnya ngelangkahi ya. Kapan lahirannya emangnya kalau beritahu? Sama kakak Kiki ya? Yuk. Oke, terima kasih ya. Bye. Terima kasih, Mbak Dona. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Dona.